Perang Rusia versus Ukraina telah berlangsung cukup lama, dimulai invasi Rusia yang dinamai operasi militer khusus, belum ada tanda-tanda kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Ukraina yang tetap dengan pendiriannya, untuk gabung dengan NATO dan NATO pun terus memberikan bantuan peralatan militer ke Ukraina. Rusia dengan merasa terancam kedaulatannya, apabila Ukraina tetap gabung dengan NATO, hal tersebut membuat Rusia menjalankan serangan operasi militernya di Ukraina. Baru-baru ini terlihat dari video Rusia, operasi tempur Hovitser self-propelled 152 mm Mesta-S selama operasi militer khusus. Berita seputar Rusia dan Ukraina Berita kami berita terupdate langsung dari Rusia. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like and comment, serta tekan loncengnya agar gak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.